Persibandu memaksa Pernoy FC bermain imbang satu sama dalam pekan ke-16 Liga 1 di Stadion Segiri Samarinda. Pernoy FC unggul lebih dulu lewat tendangan keras yang dilakukan oleh Leo Guntara pada menit 15 hingga bawak pertama usai tim besutan Peter Ustira. Ini masih unggul namun gol bunuh diri terjadi pada menit 86 lewat sundulan Agung Prastio yang mencoba menghalau tendangan bebas dari Ezra Waliyat. Seusia pertandingan menurut pelatih kepala Persibandu Bojanhoda, saya rasa ini sangat bagus karena tidak kalah pada pertandingan ini dan Persib menjalani 9 tanpa kekalahan, ucap Bojanhoda. Tentu hasil seri ini dapat membuat tamparan keras bagi pelatih Bernoy FC yang di awal menganggap remeh Persibandu. Terima kasih telah menonton!